Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Marcilo, NRP8210014. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi untuk overhaul cylinder head BD Small. Langkah selanjutnya adalah persiapan atau preparation. Yang harus kita persiapkan adalah shop manual, pad book, key acid, dan alat-alat ukur, dan alat measurement lainnya untuk proses overhaul cylinder head. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi dari cylinder head. Salah satunya adalah fungsinya sebagai tempat komponen ruang bakar. Contohnya adalah tempat dudukannya nozzle. Kemudian, sebagai tempat kelengkapan komponen-komponen mekanisme valve, yaitu ada valve stem, valve spring, dan lainnya. Kemudian, juga sebagai masuknya saluran intake yang dari sini, nanti melalui intake pipe. Kemudian, fungsinya selanjutnya adalah sebagai saluran buang yang akan hasil dari pembakaran. Nanti akan keluar dari sini dan diteruskan ke exhaust manifold. Tipe-tipe dari cylinder head ada dua, yaitu tipe solid dan tipe segmen. Dan yang solid, umumnya terpasang pada unit-unit alat berat yang kecil, seperti PC200, PC300. Artinya, solid. Jadi, cylinder headnya itu jadi kesatuan dari nomor satu sampai nomor enam. Kalau yang seperti ini, memakai tipe segmen. Karena bisa kita lepas satu per satu cylinder headnya. Langkah selanjutnya, disassembling cylinder head. Kita ikuti sesuai dengan prosedur yang ada di KE-nya. Yang pertama adalah, setelah cylinder head itu dibersihkan, kita lepas bagian-bagian yang ada di cylinder head. Yaitu, ada spring valve-nya, kemudian ada valve AC-nya. Cara melepasnya, kita gunakan spring pusher. Caranya, kita masukkan, kita putar, kemudian kita paskan. Nah, lock di sini adalah ada valve-nya. Kita tekan, baru kita gunakan magnet, magnetic tool untuk melepasnya. Setelah itu, baru kita kendorkan pelan-pelan, baru kita lepas. Setelah kita lepas valve-nya, untuk spring valve-nya. Kemudian, kita lepas spring-nya. Dan kita miringkan cylinder headnya. Kemudian kita lepas valve-nya. Semuanya kita lepas yang keempat-empatnya. Selanjutnya, untuk langkah pengukuran pada komponen command cylinder head, yang pertama adalah spring valve. Spring valve yang diukur adalah freelang-nya. Freelang dan install load. Install load nanti disesuaikan dengan KE-nya. Karena berhubung tidak ada tool-nya, jadi kita lakukan yang freelang dan mengukur pit-nya yang ketiga ya. Freelang bisa menggunakan sigmat. Kemudian, kita ukur pit-nya. Langkah pemeriksaan pada valve yang perlu diukur, ada beberapa step. Yang pertama adalah kita cek groove untuk lock valve koletnya. Kemudian, kita ukur yang kedua, diameter 3 titik, offset diameter 1, 2, 3. Kemudian, kita ambil X, Y. X, Y untuk offset diameter valve. Kemudian, pengukuran yang selanjutnya adalah valve-nya. Valve-nya, ketebalannya, thickness valve di sini. Selanjutnya adalah valve-nya, valve-nya kemiringan, valve-nya. Untuk pemeriksaan key-collapse valve-nya adalah kita cek kondisinya apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau ada yang rusak secara visual, dia akan terlihat atau rompal, langsung kita ganti. Untuk pengecekan pada valve gate, yang diukur adalah inset diameter. Jadi, sebelum terpasang di silinder head-nya, kita ukur. Kemudian, setelah terpasang, juga kita ukur. Untuk pengecekan valve seat-nya, yang kita lakukan measurement adalah, kedua valve seat intake dan exhaust adalah sudut dari valve seat-nya. Untuk intake, 60 derajat, exhaust 45 derajat. Untuk pengukuran selanjutnya adalah, clearance between valve gate dengan valve. Yang diukur adalah, diameter valve stem ini berapa. Nanti, kemudian diukur juga diameter inset-nya valve gate ini. Nanti, berapa selisihnya disuruskan dengan standar yang ada di shop manual atau GE. Langkah pengukuran selanjutnya adalah, pengukuran dari protusion dari valve gate ini. Ketinggian dari permukaan selanjutnya, terhadap valve gate-nya. Tapi, setelah selanjutnya, tidak ada. Untuk inspeksi pada siliner head itu sendiri, yang kita cek adalah, keretakan dari permukaan yang ada di siliner head. Caranya, kita gunakan color checker, yang terdiri dari tiga komponen, cleaner, penetrant, dan developer. Jadi, cara penggunaan color checker adalah, pertama, kita semprotkan dulu permukaan ini dengan gun gun cleaner. Setelah bersih, baru kita semprotkan penetrant yang berwarna merah. Kemudian, kita biarkan 5-10 menit. Setelah itu, kita bersihkan dengan pakai majun. Baru, setelah kita lap pakai majun, baru kita semprotkan developernya yang cairan berwarna putih. Nanti, kalau misalkan ada keretakan di, yang sering terjadi adalah di sini ya. Jadi, ada retak di permukaan lubang nozzle ke valve seat-nya. Apabila terdiri dari keretakan, maka cairan yang penetrant tadi akan timbul yang berwarna merah. Akan nampak jelas. Kemudian juga yang di sini, ya terjadi di valve seat-nya. Terhadap bloknya juga, apakah ada kebocoran atau tidak. Untuk pengukuran selanjutnya adalah cek kerataan dari permukaan silinder head dengan menggunakan strike head. Kemudian, juga kita ukur untuk valve sinking-nya menggunakan special tool-nya. Setelah itu, kita lakukan pengecekan kebocoran di silinder head dengan menggunakan air leak tester. Atau biasa kadang direndam langsung di air panas sambil dikasih tekanan angin. Langkah pengukuran selanjutnya adalah protosent nozzle. Diukur berapa keluarnya nozzle terhadap permukaan blok. Langkah selanjutnya adalah assembling pada valve group. Ada valve kita pasang, valve AC-nya. Kita pastikan tidak ada kotoran yang ada di silinder head. Setelah itu, kita assembly valve, valve seat, dan spring-nya. Nah, critical point-nya adalah pada saat pemasangan valve colet-nya. Jadi, setelah terpasang di spring-nya, kita pukul-pukul dengan menggunakan palu karet atau palu plastik agar benar-benar duduk di groove-nya. Langkah selanjutnya, setelah valve-nya terpasang, kita lakukan pengetesan dengan diberdirikan salah satu saluran intake atau eksosnya menghadap ke atas. Setelah itu, baru kita isikan dengan menggunakan thinner. Nanti, apabila ada kebocoran, maka akan tampak di sini. Kalau ada kebocoran, baru kita lakukan repair pada valve seat-nya atau valve stem-nya. Untuk pengetesan kebocoran, setelah terisi thinner atau bensin, tunggu selama 30 detik. Apabila tidak ada kebocoran di permukaan valve seat dan valve-nya, maka lakukan langkah selanjutnya. B, demikian penjelasan dari saya langkah-langkah prosedur overfull cylinder head pada unit Lundo 1 small. Terima kasih. Semangat pagi! Terima kasih.